Jadi, sekali beli satu mesin, kita dapat tiga fungsin. Yang pertama, yaitu untuk menyablon bidang datar. Yang kedua, untuk menyablon tumbler dan botol-botol seperti ini. Yang ketiga, kita bisa menyablon juga untuk paper cup maupun cup plastic. Harganya dari mesin sablon cup manual meja datar ini, kisaran di... Princey, come back again with me, Muhan. Nah, untuk kali ini, Muhan memberikan sebuah kesempatan untuk mereview mesin sablon manual cup dan meja datar. Nah, apa saja yang akan muha review untuk kali ini? Check this out. But, before we go on to bot the review, now, Princey yang ada di rumah, lebih baik untuk mengklik tombol subscribe. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan notifikasi seperti agar kalian semua yang ada di rumah tidak pernah ketinggalan informasi yang akan kami sampaikan secara up to date. Seperti janji muha tadi nih untuk mereview mesin sablon datar manual dan cup ini. Nah, pertama yang akan saya lakukan yaitu akan menjelaskan beberapa fungsin dari mesin sablon cup datar manual ini. Yang pertama, ketika kita membeli seperangkat sablon datar manual cup ini, akan mendapatkan meja datar. Nah, di sini meja datar dapat digunakan untuk menyablon media-media yang datar seperti plastik, karung beras, dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika kita membeli ini, kita akan mendapatkan rotari. Rotari ini bisa kita gunakan untuk menggunakan sablon di atas seperti tumbler dan botol-botol seperti ini. Bisa dilihat? Oke. Dan selain itu, kita juga akan mendapatkan satu set untuk menyablon cup. Di sini ada moldingannya juga. Jadi, sekali beli satu mesin, kita dapat tiga fungsin. Yang pertama yaitu untuk menyablon bidang datar. Yang kedua, untuk menyablon tumbler dan botol-botol seperti ini. Yang ketiga, kita bisa menyablon juga untuk paper cup maupun cup plastic. Pimzi, untuk hasilnya bisa kita cek seperti ini. Nah, ini menggunakan mesin sablon manual datar, yaitu meja datar yang kita gunakan. Hasilnya seperti ini. Dan kita punya untuk menggunakan rotari, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat. Dan yang terakhir, yaitu kita menggunakan dari paper cup atau cup plastik. Nah, di sini Muhan menggunakan cup plastik dan hasilnya seperti ini. Pimzi, bisa kita lihat dari mesin sablon manual meja datar dan cup ini, ada beberapa keunggulan yang bisa kita cekmati. Yang pertama, dari segi desain. Dari segi desain, bisa terlihat sangat kokoh. Dan ini menunjukkan bahwa mesin sablon manual ini akan lebih stabil ketika kita melakukan proses penyablonan. Dari sini juga ada desain yang terbaru. Di sini menggunakan sistem seperti hidrolik. Nah, di sini bisa memudahkan kita untuk menggerakkan screen ketika kita melakukan proses penyablonan. Yang terakhir, yaitu di sini screen akan dapat terkunci sangat kuat. Dan rakel, dia akan tetap menekan, tidak bergerak sama sekali. Dan itu mengakibatkan proses sablon akan tetap stabil. Dibanding desain yang dulu atau desain yang sudah ada, di sini mesin sablon ini yang bergerak adalah screennya. Dan ketika kita lakukan penekanan, screennya akan lebih stabil daripada yang dulu. Dan juga, untuk tepat dari moldingannya, itu lebih kokoh daripada yang sebelumnya. Untuk settingan dari mesin sablon datar manual dan kapi ini sangatlah mudah. Yang pertama, kita atau saya akan menunjukkan untuk settingan dari meja datar. Nah, ini tidak terlalu sulit. Hanya kita memasang dari meja datar ini ke bagian dari mesin sablon manual. Terus kita sesuaikan saja antara rakel dan pertemuan antara meja datar dengan rakel dan juga objek yang akan disablon. Hanya saja, untuk meja datar kita harus melepaskan bagian dari sini. Bagian ini harus dilepaskan terlebih dahulu. Agar si meja datarnya dapat gampang bertemu dengan si screennya. Dan untuk screennya sendiri, di sini prinsip, Hanya spesifikasinya ukuran 25 x 40 cm. Jangan lebih dari itu ya, karena akan mempengaruhi settingan dari screen itu sendiri. Satu lagi yang paling penting, untuk settingan di paper cup atau cup plastik, kita harus terlebih dahulu mengetahui posisi dari moldingan. Pastikan moldingan ini bertemu tegak lurus sama si rakel yang ada di sini. Nah, kalau muha sendiri biasanya ngejudgmentnya itu dari rakel. Setelah si moldingannya itu ketemu pas di tengah-tengah. Prinsip ketika diturunkan, si rakel ini ketemu diameter yang pas tengah sama si paper cup molding. Atau molding dari paper cup atau cup plastik. Bisa dilihat. Pas center. Jadi, membentuk sisi atau sudut 90 derajat. Jadi, yang disetting dari rakel adalah bagian sisi sini dan sisi sini. Itu bisa dinaik atau diturunkan, atau bahkan yang satu tetap naik, satu diturunkan. Seperti itu. Prinsip dari beberapa review tadi, dapat disimpulkan bahwa mesin ini memiliki yang pertama. Dapat kita simpulkan bahwa sekali membeli mesin ini, kita dapat tiga keuntungan. Yaitu bisa menyablon di bidang datar. Yang kedua, bisa menyablon di rotari. Yang ketiga, kita bisa menyablon di paper, plastik, paper cup, atau plastik cup. Berikutnya, dari desain yang sangat kokoh ini, kita dapat tahu bahwa hasil dari penyablonan itu akan lebih bagus. Karena dia akan tetap stabil, tidak akan ada goncangan sedikit pun. Dan yang terakhir, pasti Prinsip bakalan lebih gampang dan bakalan lebih bisa menggunakan mesin sablon cup meja datar manual ini. Karena settingannya itu tidak terlalu rumit dan sangat mudah dimengerti. Nah, ini pasti yang paling dinanti oleh Prinsip yang ada di rumah. Apa sih harganya? Nah, mau bisikin harganya ya. Harganya dari mesin sablon cup manual meja datar ini kisaran di 5 juta. Untuk fluktuasinya sendiri, itu mengikuti perkembangan kita. Nah, kalian bisa cek di web. Atau kalian semua bisa hubungi nomor berikut. Tertera di bawah ini. Barusan merupakan review MUHA terhadap mesin sablon cup meja datar manual. Nah, bagi kalian yang memiliki informasi tambahan maupun memiliki pertanyaan, bisa langsung share di komen di YouTube channel ini. Nah, jangan lupa untuk selalu upgrade informasi dari YouTube channel kita. Dan akhir kata, MUHA pamit undur diri dulu. Sampai ketemu atau jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. See ya! Jepritz buat usaha jadi muda. Jepritz buat usaha jadi muda. Jepritz buat usaha jadi muda.